Maya Estianti Santer dikabarkan menjalin cinta dengan Matthew Guarinoni, pria yang dikenal sebagai komentator MotoGP dan pengusaha restoran di Indonesia. Janda Ahmad Dhani itu sudah berkali-kali membantah kalau dirinya dan bule asal Italia itu punya kedekatan spesial. Bagaimana dengan Matthew? Itu hanya gosip saja, tidak betul saya dan Maya pacaran, ucap Matthew Guarinoni saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 26 September 2015 malam. Ia pun tak menampik kenal dan dekat dengan janda tiga anak itu. Tapi, Matthew menegaskan kalau hubungan mereka hanya sebatas rekan bisnis. Ya, saya tahu Maya ingin bisnis restoran. Jadi kami banyak ngobrol soal itu, karena kebetulan Maya memang meminta bantuan saya. Sebagai teman, saya bantu kasih saran dan masukan, jelas Matthew. Sejauh ini, dikatakan Matthew Guarinoni, ia mendukung penuh Maya Estianti dalam menjalankan roda bisnis yang tengah digelutinya. Saya selalu support Maya, dia teman saya dan saya sudah lama berteman dengan dia. Karena berteman, jadi sudah tahu sikap dia, ujar Matano. Matthew Guarinoni bisa saja menjadikan Maya Estianti sebagai kekasih, bahkan pendamping hidup. Sebab, pria asal Italia itu mengakui tertarik dengan kecantikan dan kecerdasan janda Ahmad Dhani. Dia cerdas, mandiri, kuat juga. Maya orang yang luar biasa untuk ukuran orang Asia atau Indonesia lebih tepatnya, ujar Matano Guarinoni, saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Enam tahun mengenal janda tiga anak itu, Matthew Guarinoni makin mendalami sikap dan karakter Maya Estianti yang dianggapnya sebagai perempuan luar biasa. Karena dia akan bijaksana, karakternya juga tegas. Dia orangnya simpel sebenarnya, kalau saja orang tahu cara ngambil hati dia, urai pria yang kini eksis sebagai juri kompetisi memasa ini. Sayangnya, niatan Matthew Guarinoni untuk menjadikan Maya Estianti sebagai kekasih dan pendamping hidup mendapat hambatan. Sehingga, ia harus rela menjalani status zona teman dengan pentolan dua ratu itu. Iyalah, Maya itu cocok jadi pacar dan istri. Tapi kita beda, beda agama. Dari agama Islam nggak keboleh campur sama agama berbeda, makanya kita sampai sekarang hanya temenan, tutup Matthew Guarinoni.